Oke, udah mulai ya. Halo, Toko Notes. Kembali lagi di hari ini kita ada Women Financial Wellness seri kedua. Setelah sebelumnya, bulan lalu ya, kita udah sempat ada Women Financial Wellness juga nih seri pertama. Nah, bareng sama kemarin itu ada Karina Fildad, terus juga kemarin ada Nadine Generation Girl, dan ada dua lainnya ya, ada empat total. Nah, hari ini kita akan bahas lagi tentang Women Financial Wellness tentunya dengan topik yang berbeda. Nah, kali ini kita akan bahas tentang wanita juga bisa mandiri secara finansial. Nah, tentunya hari ini juga aku nggak sendiri karena ada empat speaker lainnya, wanita-wanita hebat, Wanita Mandiri Finansial ya, definisi wanita mandiri finansial yang akan menemani kita hari ini. Mungkin aku akan langsung aja perkenalkan satu-satu, walaupun sebetulnya mungkin udah tahu ya ada siapa aja speaker-nya di sini. Oke, aku akan langsung perkenalkan dulu. Yang pertama, kita kedatangan Kak Sarah Alana Gibson. Jadi, Kak Sarah ini merupakan influencer dan entrepreneur. Bisnisnya ini di bidang kecantikan nih, Kak Alana. Hai, Kak Sarah. Halo, apa kabar? Halo, Kak Sarah ini bisnisnya di bidang kecantikan ya kalau aku lihat. Betul, betul Kak. Iya, dan kalau aku lihat juga apa ya, namanya Alana Beauty Bar ya. Itu mau buka cabang baru ya di Bandung nih, Kak? Setauku. Iya, iya. Cabang baru kita lagi proses pembangunan. Oke, keren banget. Oke, sukses selalu ya, Kak, untuk bisnisnya. Thank you, Kak. Udah hadir bersama kita hari ini. Oke, selanjutnya kita ada speaker kedua. Ada Kak Alin Wiratmaja. Jadi, Kak Alin ini merupakan Certified Financial Planner and Voice of America Broadcasting Fellow. Jadi, Kak Alin ini sering banget deh kayaknya jadi host dan moderator dan tentunya udah certified juga. Makanya saya agak-agak takut nih di sini jadi host di sini karena beda nih sama Kak Alin yang udah certified. Dan Kak Alin juga suka bahas tentang cuan trading juga ya, Kak ya. Di Instagram-nya tentang investasi juga nih kalau aku lihat. Betul, ayo. Membantu orang-orang untuk berpercuan juga ya, Kak? Iya, betul. Luar biasa nih hostnya ya. Udah riset duluan. Iya dong. Takut nih soalnya. Soalnya Kak Alin udah certified. Jadi aku agak deg-degan nih di sini. Iya dong, kita sama-sama ya ngobrolin percuanan nih. Ada cewek-cewek yang luar biasa di sini ya. Ada Ayu, ada Sarah, ada Sabrina. Kemudian ada Anissa juga. Thank you for the opportunity, Toko Kripto. Iya, kita yang thank you, Kak. Udah bisa hadir hari ini di sini. Oke, selanjutnya kita ada speaker ketiga. Ini ada Kak Zabrina Raisa. Jadi Kak Zabrina ini merupakan crypto and stock enthusiast. Nah, Kak Zabrina juga bisa dibilang kayak Kak Alin nih ya. Sering banget bahas tentang kiprah wanita di dunia investasi tentunya. Ini juga menarik banget nih. Terus juga sering membahas tentang financial planning dan juga cara untuk berinvestasi untuk kalian di generasi milenial. Karena aku jauh suka lihat juga nih, Kak. Instagramnya menarik-menarik juga sih kontennya. Halo, Kak Zabrina. Mungkin bisa di-unmute dulu, Kak. Kayaknya masih di-mute. Halo, thank you, Pak Ayu, dan juga seluruh speaker hari ini. Dan juga thank you for the invitation dari Toko Kripto. Iya, thank you juga, Kak. Udah hadir hari ini. Oke, last nih kita ada kedatangan satu tamu lagi. Wanita hebat juga, wanita mandiri finansial juga. Ada Kak Anissa Avisiana. Kak Anissa ini merupakan channel Kripto. Hai. Saya juga sering membahas. Banyak ya, menurutku. Dan kalau belum lihat di Instagramnya tuh sering banget. Kayaknya banyak nih udah kecuan dari Kripto gitu. Amin, amin. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Bergabung dengan kita hari ini. Oke, mungkin sebelum kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan talk show dengan empat perempuan hebat tadi. Talk show santai, sorry. Santai aja. Nah, nanti di akhir itu akan ada sesi Q&A. Jadi, nanti di sesi Q&A ini kita akan memilih beberapa pertanyaan. Sesuai dengan ketersediaan waktu ya tentunya. Nah, caranya nanti Tokonauts selama talk show berlangsung itu bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, untuk mengirimkan pertanyaannya juga harap disertakan dengan UID akun Tokok Kriptonya ya yang tentunya sudah terverifikasi KYC level 1 gitu. Ini untuk mempermudah kita juga untuk nanti proses pendistribusian hadiah. Ya, ngomong-ngomong hadiah karena nanti kita akan ada bagiin hadiah juga untuk pertanyaan yang terpilih ya nanti untuk dijawab oleh keempat speaker kita gitu ya. Jadi, jangan lupa untuk banyak-banyak bertanya supaya lebih banyak kesempatan untuk terpilih gitu ya. Oke, mungkin aku akan langsung aja nih tanpa berlama-lama. Pasti juga Tokonauts di sini udah pengen dengar sharing-sharingnya dari keempat perempuan hebat tadi. Seperti judulnya ya, topiknya. Kalau hari ini kita akan lebih membahas tentang wanita ini bisa mandiri secara finansial juga loh gitu kan. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kita langsung bertanya nih untuk pertanyaan pertama. Mungkin lebih ke, aku akan bertanya lebih ke ini ya, ke apa ya, pendapat masing-masing dari speaker-speaker di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang mandiri secara finansial, apa sih arti mandiri secara finansial menurut masing-masing speaker di sini. Mungkin kita mulai dari siapa dulu ya. Siapa dulu yang mau jawab, ada yang mau jawab dulu? Atau aku pilih aja kali ya. Mungkin dari siapa ya, dari Kak Sarah deh. Oh, dari aku yang jawab depan nih. Karena nih yang jadi speaker hari ini semuanya financial enthusiast ya. Cuma aku doang yang hanya entrepreneur. Oke, tadi pertanyaannya arti mandiri secara finansial ya. Kalau bagi aku, arti mandiri secara finansial itu ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu yang pertama. Halo, Kak Sarah. Sepertinya ada ini ya, ada koneksi yang terputus. Halo. Udah kembali ya. Sorry, sorry, sorry. Gak apa-apa, Kak, santai-santai. Aku lanjutin ya. Boleh dong. Jadi, mandiri secara finansial itu ketika kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, terus juga tidak bergantung pada orang lain. Kemudian juga kalau dikaitin sama wanita, artinya wanita kalau mandiri finansial itu tidaklah harus bergantung sama laki-laki. bisa bekerja, berusaha, dan berkarir yang menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Nah, sebagai entrepreneur juga saya menjalankan beberapa komponen-komponen gitu loh, di bidang finansial ya, yang untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Seperti itu. Gitu sih, kalau dari aku kurang lebih mungkin bisa dijawab lagi lebih detailnya sama kakak-kakak speaker yang lain. Oke, tapi ini jawabannya oke banget sih. Aku setuju banget. Mungkin bisa lanjut nih sama siapa nih, Kak Alin, Kak Sabrina, atau Kak Anissa nih yang ready duluan. Oke, boleh. Aku lanjutin ya. Sarah bukan cuma entrepreneur lah, hebat banget loh menurut aku. Jadi entrepreneur itu kan kayak harus bisa semuanya gitu. It's not easy gitu. Jadi, bener-bener kita look up to entrepreneur. Oke, aku lanjutin. Aku senada tadi dengan Sarah ya. Jadi, intinya kita nggak harus bergantung dengan orang lain kayak gitu. Jadi, kita bisa nggak hanya memenuhi kebutuhan kita sendiri kalau kita punya fungsi lain dalam keluarga. Misalnya, aku sebagai kakak yang aku masih punya kewajiban untuk dulu waktu kedua orang tua masih ada membantu kedua orang tua. Sekarang mereka pergi, saya bantuin adik-adik gitu. Jadi, kalau kita bisa mandiri secara finansial, kita itu nggak harus ngerepotin suami gitu. Kita bisa bantu saudara kita kapanpun kita mau karena we can make our own money gitu. Jadi, lebih ada freedom aja. Dan menurut aku freedom finansial itu mahal. Jadi, kalau misalnya mau beli apa, HK aja langsung gitu. Kalau orang saham bilangnya, hajar kanan gitu. Karena kita udah punya cuan sendiri. Dan itu freedom itu indah gitu kalau buat saya sih. Oke, mungkin bisa dilanjut nih sama siapa nih? Kak Anissa atau Kak Sabrina nih? Ini menarik banget deh jawaban-jawabannya. Oke, mungkin dari aku ngelanjutin setuju banget sama Cialin ya. Kalau kita dari sisi mandiri secara finansial tentunya sebagai wanita, mungkin buat teman-teman yang nggak cuma dari passive income, kita juga tahu mungkin buat yang saat ini juga sedang bekerja, di samping kita punya active income sendiri. Sebetulnya mandiri secara finansial butuh juga yang namanya cara bagaimana kita mengelola keuangan kita juga dengan baik. Karena nggak hanya di instrumen mana aja ya, mengelola keuangan dengan baik itu kan dibutuhkan ya untuk money management. Supaya ketika kita berinvestasi dengan kita mandiri, kita juga bisa konsisten untuk bisa mengalokasikan uang yang kita miliki untuk bisa kita taruh ke dalam instrumen-instrumen yang akan kita kelola gitu. Misalnya let's say cryptocurrency dan juga mungkin ada instrumen-instrumen investasi lainnya dan setuju banget dengan kita mandiri secara finansial, kita tentunya tidak bergantung nggak cuma dari parents, mungkin yang teman-teman millennials yang masih disupport dari orang tua, tapi juga kita yang meski kita udah berkeluarga punya suami, tapi kita kan nggak pernah tahu ya in the next akan terjadi seperti apa gitu dengan kita mandiri ya, kita bisa tetap sustain lah. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini sebut Tanisha gimana nih? Terakhir. Thank you Ayu untuk kesempatannya, tapi aku benar sih tadi untuk nge-recall lagi dari Kak Ali, Kak Sabina, atau dari pun Kak Sara, aku juga setuju banget kemandir dan finansial tuh pasti ketika kita nggak bergantung, ketika kita nggak bergantung sama orang lain, dan kita misalnya nih kalau ke toko gitu, mau beli baju, udah nggak usah mikir, kalau kata kalian tadi HK aja kan. Nah, itu sih yang paling penting. Dan mungkin untuk aku juga, aku juga karena kan aku masih umur 20-an, kemandiru finansial tuh dikumpul dari sekarang sih bisa banget dengan banyak cara, dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lanjut kali ya, soal how to build our financial wellness gitu. Oke, oke. Untuk jawabannya ini memang menarik-menarik banget ya. Memang aku juga setuju banget nih sama kelima, eh sorry kelima, keempat speaker kita hari ini, mengenai mandiri secara finansial. Karena kita juga sebagai perempuan ya, kita jangan cuma mengandalkan istilahnya dari laki-laki aja gitu kan. Untuk sekarang kan kita udah di dunia modern nih gitu kan. Aduh, saatnya juga kita ikut beraksi nih gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, ngomongin tentang finansial ini dari yang tadi sudah dijelaskan sama keempat speaker kita tentunya. Tentunya kan ini tidak lepas ya dari yang namanya financial planning ya, terkait dengan finansial ini. Nah, kalau boleh sedikit di-share, gimana sih cara dari masing-masing speaker kita hari ini untuk bisa memulai membuat financial planningnya. Karena ini juga penting banget ya, setahun maksudnya ini sangat penting dalam hal kita pengen mandiri secara finansial gitu kan. Nah, gimana sih cara kakak-kakak di sini gitu untuk bisa memulai bikin financial planning nih. Ini kayaknya banyak ditunggu-tunggu nih sama kokonauts di sini. Siapa nih yang mulai? Duluan, yang mau jawab duluan. Mungkin siapa ya? Kak Alin deh boleh. Oke, iya. Jadi, tadi aku udah bikin oret-oretan ya sebelum acara ini. Jadi, ada tiga poin penting banget. Jadi, pilarnya itu fondasi dulu ya, dasarnya habis itu perencanaan dan kemudian mindset. Nah, kita tuh sering banget kan bicara soal fondasi gitu. Yang masuk fondasi ini tuh apa? Misalnya, kita tahu uang kita tuh larinya kemana gitu. Jangan tiba-tiba kok kayak goib banget gaji eike nih gitu kan. Di tanggal muda, rekeningnya gendut gitu. Di tengah-tengah bulan kok kurus tanpa eike tahu pergi kemana kayak gitu. Itu berarti kita nggak tahu uangnya larinya kemana. That's not good. Jadi, sebaiknya kita tahu uang kita lari kemana. Kemudian, jangan lupa juga selain asik berinvestasi, kita ada beberapa teman-teman yang aku tahu. Misalnya, asik banget nih mengejar juan investasi ya. Tapi, jangan lupa dana daruratnya jangan keteteran kayak gitu ya. Sesuaikan dengan profil dan peranan masing-masing nih. Misalnya, yang masih single pasti beda dong dana daruratnya dengan yang sudah berkeluarga. Kemudian, beda lagi sama yang sudah berkeluarga plus sandwich generation. Kemudian, kurangin ya meskipun sekarang kayaknya kita dimudahkan banget dengan buy now, pay later ya. Berbagai pay later dan segala macem. Jangan terlena ya. Karena itu utang konsumtif yang imbal, bukan imbal hasil ya. Kebiasaan investasi nih bunganya tinggi gitu. Nah, kemudian, jangan lupa juga investasi kayak gitu ya. Investasi baik ke diri sendiri maupun juga investasi ke instrumen atau aset investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Itu soal fondasinya. Kemudian, soal planningnya nih. Jadi, kita harus gali lagi core values. Kita tuh apa sih dalam soal keuangan? Misalnya nih, kamu lebih enjoy mana? Lebih milih hustling, kerja lebih keras, dapat uang banyak daripada ngerem-ngerem pengeluaran gitu. Oh, kalau saya lebih suka bekerja lebih keras, dapat uang lebih banyak daripada saya harus setengah mati, nge-press-nge-pressin pengeluaran gitu. Meskipun ujung-ujungnya memang kita jangan sampai pengeluarannya lebih gede gitu daripada pemasukannya gitu kan. Kemudian, carilah kayak budgeting yang cocok dengan kita kayak gitu. Ada orang yang lebih suka tradisional dicatat gitu. Ada yang suka pakai aplikasi kayak gitu. Atau misalnya, oh pokoknya yang penting at the end balance aku tuh ujung-ujungnya tuh tetap ada lebihnya gitu. Nggak besar pasak daripada tiang gitu. Kemudian, prioritasin ya kita goals-nya apa kayak gitu. Jangan lupa, kemudian mindset nih. Kita suka lupa, kita belajar investasi segala macam, tapi mindset kita misalnya jangan-jangan mindset kita tuh masih yang mindset terbelenggu gitu loh. Kita kayak misalnya nih, I was like that. Kayak aku dulu ngerasa kayak suka bersungut-sungut. Aku anak sandwich generation, anak sandwich generation. Kerja susah-susah, kirim uang ke keluarga. Kayak buat aku tuh sisa sedikit banget gitu. Itu kan mindset yang jelek, kayak membatasi rezeki sendiri. Kayak aku sadar itu salah dan aku patahkan bahwa sandwich generation, rezekinya juga berlapis-lapis. Rezekinya kombo gitu. Jadi, kita bisa kok achieve financial goals juga gitu. Nggak kalah sama anak-anak yang mungkin sekarang banyak yang ngiri sama yang punya privilege gitu ya. Tapi nggak kok kita bisa sama kayak gitu loh. Kalau aku kayak gitu sih dari sisi mindset. Kemudian biasain juga ngomongin uang dengan orang-orang yang kita sayang. Kalau sekarang udah menikah ya ngomongin uang juga sama suami. Ada keterbukaan gitu. Karena survei kan membuktikan 80% orang yang secara rutin membicarakan keuangan dengan pasangannya itu lebih bahagia. Mengaku lebih bahagia ketimbang orang yang jarang atau tidak rutin membahas keuangan dengan pasangannya. Dan kemudian beri kebebasan atau keluasaan diri untuk bisa menikmati hasil jeripaya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang udah kerja kerasnya, dapet, udah bener. Investasinya dapet, tapi suka terlalu keras sama diri sendiri. Jadi, malah nggak menikmati gitu hasil kerja kerasnya. Kayak gitu. Jangan juga gitu. Jadi, intinya balance lah gitu. Sekian. Silahkan ke speaker yang lain. Wah, luar biasa. Ini lengkap banget ya. Kali ini, ini luar biasa. Tapi aku setuju. Setuju banget ini. Mungkin next siapa nih? Kak Zabrina? Boleh. Kalau aku sih, beberapa yang aku highlight ya. Ketika aku mau investasi, sebetulnya paling penting setuju investment plan itu paling penting. Karena kita biar tahu juga ya, goals kita itu untuk apa. Mungkin kita mau S2, lanjut sekolah lagi, kita mau nikah di usia muda. Kan kita harus bikin ya secara proper lah. Kira-kira bagaimana kita bisa achieve goals yang kita inginkan. Karena ketika kita nggak tahu goals kita apa, nggak mungkin kita akan dengan kerja keras untuk bisa mencapai hal tersebut gitu kan. Nah, yang kedua, time frame itu juga penting banget. Karena orang yang investasi dalam nyaka waktu pendek, medium, dan juga long term itu pasti akan berbeda ya. Cara dan juga style mereka gitu. Mungkin kalau misalnya beberapa ada istilah, ada trader, ada investor, bahkan kita kenal ada scalper, ada swing juga. Orang yang melihat di mana investasi itu penting gitu. Karena kan setiap orang mungkin kalau aku yang, kita yang pengen lebih ke arah yang lebih aman gitu ya. Jadi, melihat aku misalnya investasinya ke, let's say ke instrumen-instrumen yang aman lah dalam artian, ke blue chip gitu. Karena di crypto juga kan mengenal ya, ada istilah yang memang secara size-nya juga besar dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu kan kita harus tetapkan dulu. Kita investasinya itu mau long term kah? Ataupun medium, ataupun short term gitu. Jangan sampai kita juga terkecoh sama diri sendiri. Tadinya rencana investor, lalu balik jadi trader, terus akhirnya malah jadi buyar gitu ya. Bahkan goals yang udah kita tetapin di awal, bahkan nggak tercapai. Itu juga jangan sampai terjadi demikian. Dan juga risk profile juga sangat-sangat penting. Karena setiap individu, siapapun itu, itu punya risk profile yang berbeda-beda gitu. Mungkin aku orangnya lebih ke konservatif. Mungkin dari Kak Ayu, lebih ke agresif gitu. Jadi, nggak apa-apa. Karena Kak Ayu selalu punya mindset, khawatir ataupun nggak apa ya. Ada orang kan yang nggak bisa nerima kerugian gitu ya. Jadi, stres, ataupun yang malah jadi buruk lah buat kondisi psikologis dia gitu. Jadi, itu juga harus penting sekali untuk bisa diketahui gitu ya. Dan yang penting ya, psychology juga bermain gitu. Jangan sampai kita juga malah nggak bisa capai goals itu sendiri. Kalau aku sih lebih ke fondasi yang paling kuat adalah goals kita mau kemana gitu. Supaya kita tahu bagaimana kita achieve goals tersebut. Gitu sih. Thank you, Kak Ayu. Oke, berarti bisa dibilang kalau misalnya untuk pengen yang investasi lah ya, istilahnya masuk ke bagian investasi lah ya. Itu sesuaikan dengan porsi apa ya, keinginan kita masing-masing kali ya, kesanggupan kita masing-masing kali ya, Kak Zabrina. Kayak gitu, jangan dipaksakan, disamakan dengan orang lain gitu ya. Yes, yes. Oke, siapa nih next-nya? Mungkin siapa? Kak Anissa dulu. Boleh aku lanjutkan? Iya. Oh iya, aku mau ngomong, tapi masih diantik, sorry. Boleh, Kak Sarani. Oke, ya. Setuju tadi sama yang dibilang sama Kak Zabrina, sama Kak Alir ya. Menurut aku juga ada beberapa komponen penting dari financial planning itu dari mulai tabungan, kemudian dana darurat, kemudian investasi. Yang ketiga hal itu juga disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Misalnya tabungan tergantung goals-nya mau apa gitu loh. Terus investasi juga tergantung dana yang dihasilkan, yang kita punya itu gimana gitu loh. Sama dana darurat juga disesuaikan sama orangnya. Orangnya apakah single, apakah sudah menikah, itu balik lagi disesuaikan komponen-komponennya. Terus kemudian menurut aku juga seseorang itu dapat dinyatakan pandai mengelola uang bagi aku nih ya financial planning itu ketika dia bisa merencanakan, memisahkan perencanaan keuangannya. Misalnya dia pisahin dananya, membagian keuangannya ke dana primer, sekunder, tersier. Aku rasa kalau orang sudah bisa memisahkan ketiga hal itu, dia akan lebih terapih gitu loh financial planning-nya. karena kalau kita, maksudnya kalau aku lihat sekitar aku, kebetulan aku masih sekarang, masih 22 tahun, jadi yang berteman sama orang-orang yang juga baru lulus kuliah, dan baru kerja, baru punya penghasilan bahkan. Itu tuh aku lihat, kadang-kadang mereka tidak punya skala prioritas. Jadi, masih mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kalau menurut aku, kayak misalnya, beli barang branded, menurut aku tuh bisa di nomor akhir-akhirlah dalam skala prioritas kita. tapi mungkin anak-anak seorang aku masih belum terlalu apa ya, aware sama tentang financial planning. Kayak gitu sih. Kalau aku sih, saran aku kepada semua teman-teman, ya kalau bisa, punya skala prioritas dalam financial planning juga. Gitu, kurang lebih, Kak Ayu. Oke. Wah, Kak Sarah ini udah muda, cantik ya. Terus banyak bisnisnya, dan financial planningnya juga oke nih. Oke, next sih. Kak Anissa, udah bisa di unmute? Udah. Oke. Oke. Nah, mungkin aku recall juga tadi Kak Alin sempat mention tentang fondasi juga, perencanaan dan mindset. Kak Zabrina tentang kayak, apa namanya, banyak ya, tipe-tipe investor juga yang kayak trading, sweet trading, sculpting. Tadi juga, Kak Sarah juga udah sharing juga tentang halang pembedingnya juga dalam berniapkan financial planning. Tapi kalau aku sih, lebih simpelnya kayak mungkin bisa menyisihkan tiap bulannya kayak misalnya tiap gajian kayak harus benar-benar konsisten. Terus, dan kalau bisnis tiap bulan bertambah. Jadi kayak dollar cost averaging gitu. Dan mungkin karena aku umur-umur 20-an, dan ini tuh bagus banget untuk kita mulai early juga mungkin teman-teman di sini yang yang sedang menonton selusi aku kalau bisa dipersiapkan dari sekarang juga karena investasi tidak ada kata kelambat tapi adanya mulai dari sekarang. Gitu. Oke, nah ini jawaban Kak Anissa ini cocok banget, masuk banget ke pertanyaan aku selanjutnya malah. Nah, ngomongin tentang investasi ini ya. Nah, mungkin kan investasi ini tadi juga setelah di aku simak ya. Ini jadi salah satu komponen juga dalam financial planning ya kan. Nah, mungkin dari speaker-speaker kita hari ini nih, ada yang udah memiliki instrumen investasi atau bahkan punya banyak instrumen investasi mungkin ya. Nah, menurut speaker kita masing-masing ini kenapa sih wanita kita ya selaku wanita juga harus punya instrumen investasi apapun itu ya. Dan apa sih kunci utama investasi bagi Kak Sarah, Kak Alin, Kak Zabrina atau Kak Anissa juga ini boleh di-share mungkin Kak Zabrina dulu. Oke, kalau investasi buat wanita ya menurut aku juga sebenarnya kalau kita lihat berkaca di tahun ini dan tahun kemarin khususnya juga apalagi ketika pandemik banyak banget kalau kita tahu platform online trading ya khususnya juga ini banyak banget porsi gender wanita itu juga sudah banyak yang mengenal investasi gitu. Ibaratnya melek investasi itu udah lebih dipercepat karena dengan digitalisasi kan semua serba online ya dan ibaratnya lumayan dipermudah gitu ya. Dan aku sangat bersyukur sekali karena teman-teman di sekeliling aku khususnya untuk wanita sendiri sudah banyak nih yang tahu terkait dengan instrumen-instrumen investasi. Jadi artinya financial literacy di Indonesia kan lumayan dengan baik gitu ya. Dan kalau menurut aku kunci utama investasi juga bagi wanita kalau ditanya instrumen tentunya juga penting ya mungkin ada berbagai baik itu dari cryptocurrency mungkin ada saham mungkin ada deposito mungkin ada tabungan itu kembali lagi ke risk profile gitu ya kalau misalnya mungkin lebih ke arah agresif mungkin lebih boleh pilih cryptocurrency mungkin boleh pilih saham boleh pilih instrumen-instrumen yang memberikan return yang cukup besar seperti itu. Dan kalau balik lagi sebetulnya sebagai wanita aku juga sangat memperhatikan dimana wanita itu gak cuman itu ya kadang kan kalau orang zaman dulu mungkin kalau dari sisi pendidikan juga tadi Cialin sempat mention investasi juga bisa dilakuin loh buat diri sendiri gitu mungkin kayak Cialin udah amir certified kalau aku juga kebetulan mungkin aku juga lagi ngambil kuliah S3 gitu ya jadi aku merasa meski kita wanita jangan sampai karena gender kita berpikir bahwa pendidikan itu juga gak penting jadi investasi dari diri sendiri juga sangat-sangat penting sekali gitu Oke mungkin next siapa ya siapa nih Kak Sara mungkin mau share duluan Iya boleh kalau menurut aku kan tadi perlanya kunci utama investasi bagi wanita ya kalau aku tim kesetaraan gender jadi wanita laki-laki sama aja ya lagi sekarang bener wanita udah bener pendidikan udah bisa diakses dengan mudah gak kayak dulu ya jadi sekarang memang harus sudah setara nah kalau soal kunci utama investasi bagi aku pertama kita harus mau mencari tahu ya sama memperluas pengetahuan tentang itu sendiri karena seperti yang tadi dibilang sama Kak Zabrina ya tergantung profile orangnya nih karena gak semua cocok gak semua instrumen investasi cocok sama profile orang itu jadi harus apa namanya gak salah buat kita memperluas pengetahuan apalagi kalau misalnya bicara tentang kripto kripto juga sangat dipengaruhi sama isu yang beredar kan jadi memang mesti up to date terus sih dan disesuaikan aja kebutuhan investasi mana instrumennya yang cocok dengan kita sih karena tidak semua orang memiliki keyakinan sama produk investasi yang sama kan kayak gitu sih jadi pinter-pinter memilih sih kalau menurut aku betul setuju banget jadi memang harus disesuaikan ya dengan profile kalian masing-masing atau lebih bagus juga kalau bisa diversifikasi aset gitu ya mungkin bisa lebih dibanyakin lagi nih instrumen investasinya bisa pegang kripto bisa pegang saham bisa pegang gold mungkin dan lain sebagainya kalau memang sudah merasa cukup ini ya cukup mampu ya untuk bisa megang banyak instrumen investasi kayak gitu oke mungkin next Kak Syapanik Kak Anissa mau menjawab duluan boleh-boleh nah tadi pas Kak Sara bilang tuh ya kesetaraan gender aku tuh langsung wah setuju banget nih karena menurut aku sendiri investasi tuh tidak melihat gender gitu kita saat ini dari jaman RAKT ini pasti udah memperjuangkan perempuan ke wanita untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki gitu dari sekarang yang tadi sempat dimention juga banyak loh sumber-sumber di luar sana di internet atau misalnya konten-konten di Instagram itu maupun wanita atau laki-laki juga bisa mengaksesnya dan yang pasti kunci investasi yang bagi wanita tuh yang tadi udah seperti yang macam juga harus haus akan pengetahuan kalau bisa sih kita banyak-banyak masuk ke dalam komunitas yang memiliki interest yang sama misalnya komunitas kripto kan banyak banget ya sekarang komunitas kripto ataupun misalnya grup-grup di telegram yang bisa sharing knowledge tentang kripto currency sendiri gitu nah mungkin nanti kita nextnya bisa bahas juga tuh kayak peluang investasi untuk mungkin menyiapkan passive income kali nanti abis dari Kak Sabrina gitu mungkin boleh ke Kak Sabrina oke oke lebih ke oke sekarang mungkin ke ini ya Kak Alin kali ya Kak Alin belum jawab ya Kak Alin sorry oke oh maksudnya Anissa ntar kita ngobrolin ya dari apa point of view-nya Anissa juga nih gimana bisa dapat passive income mungkin dari aset kripto juga nih Anissa yang lebih ngerti nah kalau buat saya sih kata kuncinya untuk investasi ini ya kita kan mengalahkan inflasi ya intinya dalam investasi sih cuan dengan nyaman gitu ya jadi apa yang cocok buat saya belum tentu cocok buat orang lain apa yang misalnya orang lain gak mau sentuh sama sekali bisa jadi buat saya ini adalah instrumen yang sangat menjanjikan seperti itu balik lagi ke profil risiko masing-masing financial goal seperti tadi Sabrina bilang kemudian juga kita harus ingat sih ini tuh adalah journey jadi perjalanan yang panjang kita gak tahu apakah strategi investasi kita ini oke dalam jangka pendek berhasil nih tapi kita harus ingat ini tuh kan kayak maraton ya bukan sprint gitu namanya investasi jadi misalnya boleh lah kalau pas lagi cuan joget-joget joget-joget gitu ya tapi harus diingat lagi nih goals kita nanti berapa tahun lagi kecapek apa enggak ujung-ujungnya kan kita pengen punya passive income kayak Anissa tadi bilang kita pensiun sejahtera kayak gitu semua kewajiban kita tuh bisa terlaksana kayak gitu sih Ayu oke mantap-mantap banget ini jawabannya ya oke mungkin langsung aja nih ke pertanyaan keempat ya balik lagi nih ya ke area planning selain financial planning tadi nah dalam berinvestasi kan tentunya kita juga seperti yang tadi sempat dibahas ya gak bisa sembarangan kan kita harus cek-cek dulu kira-kira apa nih yang instrumen investasi mana nih yang cocok dengan profil kita kayak gitu kan gak bisa sembarangan nih nah seberapa penting sih investment plan untuk kakak-kakak di sini nih dan apakah ada tips khusus mungkin untuk memilih instrumen investasi yang cocok dengan kita sesuai dengan preferensi masing-masing mungkin juga bisa dikaitkan dengan passive income juga nih kira-kira apa nih yang cocok untuk pemula gitu siapa nih yang mau duluan ya Kak Sarah lagi mungkin boleh-boleh tadi pertanyaannya pentingnya investment plan ya nah investment plan itu menurut aku penting banget buat dipelajari karena yang balik lagi gak semua investasi akan memberikan keuntungan bagi kita dan disesuai lagi sama profil kita nah salah-salah milih instrumen investasi yang kurang cocok sama kita juga gak bisa-bisa bikin kerugian gitu loh nah kalau untuk passive income ya kan ada banyak instrumen buat menghasilkan passive income bisa saham yang dapet dividen tiap tahunnya bisa kripto bisa lagi kalau yang lebih apa namanya yang gak digital deh contohnya seperti property cuma kan bakal butuh dana investasinya yang besar ya jadi balik lagi disesuai nih kalau misalnya property dana investasinya besar gak cocok buat kita yang apa namanya maksudnya sisihin gaji untuk investasi ya mungkin bisa dicari instrumen yang lebih cocok kalau menurut aku kalau karena aku anak muda gitu menurut aku investasi di kripto itu sangat menjanjikan ya karena bisa langsung disesuaiin aja sama dana yang kita berapa yang mau kita investasiin gak perlu dana yang besar gitu loh jadi cukup menjanjikan jadi balik lagi disesuaiin aja gitu setuju setuju banget Kak Sarah oke next nih ke Kak Zabrina kali Kak Zabrina boleh kalau aku juga setuju banget ya bahwa investment plan itu sangat penting kenapa karena kalau tadi kita bahas di awal kita harus tahu goals kita apa dan juga kalau misalnya kita kaitkan dengan dividen juga kalau saham kira-kira saham apa yang misalnya secara company performance-nya juga bagus jadi kan secara konsisten bisa memberikan dividen yang bagus dan juga di kripto juga karena balik lagi kita kalau dari sisi profile risk kalau misalnya kita masih muda yang benar-benar agresif itu benar-benar mungkin bisa dibilang instrumen yang tepat karena kalau kita berkaca dari tahun 2020 hingga 2021 ini semua tuh kayak ibaratnya berlomba-lomba nih yang punya profit return yang gila-gilaan gitu ya karena di cryptocurrency banyak banget juga yang bisa dibilang untung gitu ya menghasilkan profit yang luar biasa gitu kan dan ya balik lagi memang banyak millennials yang merasa diuntungkan gitu dengan investasi tersebut jadi ya harus balik lagi sih yang paling penting kenali diri kita sendiri kita juga harus hitung secara historical kira-kira return yang paling terbaik yang memang sesuai dengan kapasitas kita baik uang yang akan kita tanamkan juga dan lain sebagainya jadi benar-benar itu harus kita perhatikan seperti itu oke thank you Kak Zabrina next mungkin Kak Alin bisa menjawab pertanyaan yang tadi iya iya investment planning itu penting banget tapi aku juga mau ingetin lagi fondasinya ya sering kan kita lihat tuh meme mau loncat tangga banyak banget kayak gitu jangan all in all out di satu instrumen yang berisiko ataupun juga loncat langsung investasi tapi kedodoran fundamental atau dasarnya kayak gitu misalnya tuh misalnya tadi emergency fund dana darurat harus diingat kemudian juga proteksi jangan lupa dan di namanya investasi itu kan kita gak bisa mau enaknya aja gitu misalnya kayak pacaran atau hubungan mau enaknya doang gitu gak mau susahnya gitu jadi mau cuannya doang gak mau belajarnya kayak gitu misalnya begitu kena fluktuasi harga kan terkaing-kaing kayak gitu itu kan jangan lupa gitu misalnya gimana sih biar kita punya kekaleman gitu ya di tengah misalnya volatilitas instrumen investasi yang kita pilih gitu misalnya kita trading apa aset kripto atau saham berarti kan kita harus ngerti misalnya paling gak dasar-dasar analisa teknikal kayak gitu kayak Sabrina gitu atau kita oke tim hodling aja yaudah berarti harus ngerti dong fundamental dari aset yang kita hold kayak gitu kan intinya itu sih methodnya mindsetnya dan yang paling penting tuh money management biar gak kedodoran kayak gitu kan misalnya nih lagi marketnya crash gitu kan yang paling diuntungkan orang yang punya extra cash kan ya gak gitu kan jadi kan bisa memanfaatkan situasi kayak gitu jadi tiga pilar itu sih terus juga aku tadi mau highlight apa yang dibilang Sabrina tuh intinya kata kuncinya tuh sustainability ya jadi bukan cuma cuan sesaat kita mau cuan yang jangka panjang juga yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai tujuan finansial kita yes oke betul banget sih Kak lagian juga ya kalau untuk kadang tuh sekarang banyak yang FOMO ya Kak jadinya mereka bukannya bukannya riset sendiri bukannya menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri dengan kesanggupan profil maksudnya dengan profil mereka sendiri tapi malah ikut-ikutan yang lain gitu kan nanti endingnya kalau udah salah-salah udah terjun nih terjun bebas nyalahin deh jadinya kan gitu oke mungkin next dari Kak Anissa nih gimana tanggapannya ya itu tadi tuh yang sempat dibilang sama Ayu soal terjun bebas itu kemarin kejadian loh pas market crash itu banyak teman-teman aku waduh ini gimana nih panik semua ya kan nah mungkin kita juga nih harus disesuaikan sama tadi ya sempat di mention juga tentang risk profile apakah emang kita siap nih misalnya kita buka aplikasi misalnya aplikasi kalau crypto kan kita lihat spot ini merah semua apakah siap tiap hari misalnya market yang benar-benar volatile atau better untuk kita hold aja jadi memang harus disesuaikan sama kesiapan mental juga ya apakah siap untuk melihat market yang sangat volatile atau better untuk hold dan yaudah buy and letakkan gitu terus saya tadi sempat disini juga sama kalian isi juga darurat terus proteksi terus juga mungkin bisa dilakukan juga diversifikasi investment mungkin ada teman-teman disini yang tadinya saham terus mencoba juga crypto nah mungkin bisa dicoba dicoba juga tuh untuk mendiversifikasikan investmentnya supaya kalau kata Warren Buffett don't put all eggs in one basket jadi apapun jadi investment kita akan aman gitu maksudnya tidak akan langsung crash di salah satu instrumen investasi dan mungkin untuk teman-teman disini bisa coba nih kalau tadi soal passive income di crypto itu ada namanya staking terus dengan cara mengunci aset crypto kita dan bisa mendapatkan passive income dalam tenor waktu yang dipilih ya pas awal itu juga ada nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi salah satu oke oke ini juga menarik banget ya karena memang ini sering banget terjadi karena bisa dibilang kalau ngomongin investasi aset crypto ya itu kan dia lagi hype-hypnya banget ya jadi banyak banget nih orang tuh yang kena FOMO gitu kan nah makanya mereka itu banyak yang pada saatnya ternyata lagi gak bagus nih market gitu kan nah mereka nya gak ready gitu psikologi mereka nya gak ready malah jadi malah jadi pusing dan bahkan ada yang nyoba-nyoba masuk investasi kriptonya itu mereka pakai uang uangnya uang panas misalnya bukan uang dingin gitu kan nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor ya faktor yang apa ya jadi kesalahan dalam memulai investasi gitu kan makanya itu penting bagi kita memiliki financial sorry memiliki investment planning seperti yang tadi udah dijelaskan oleh keempat speaker kita hari ini oke kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya karena tadi kita udah bahas juga ya tentang investasi dan tadi juga sempat disinggung-singgung nih tentang kripto ya kan kita tahu nih instrumen investasi itu memang ada banyak banget ya pilihannya tergantung dari pilihan kita masing-masing lebih prefer ke instrumen investasi mana atau bahkan ada yang punya beberapa instrumen investasi untuk diversifikasi asetnya nah ada salah satu nih kan yang lagi hype yang tadi sudah dijelaskan juga nih kripto ini sekarang banyak banyak nih mulai orang tuh pada terjun lah ya istilahnya ke dunia kripto ini nah memang investasi kripto ini kalau bisa dibilang awal-awalnya itu kan didominasi oleh para pria ya kalau dilihat sekarang tadi juga udah sempat kayak di apa bahasa sama Kak Zabrina ini semakin banyak juga nih wanita yang mengadopsi investasi ini nah boleh dong di-share sedikit apa sih yang menurut speaker-speaker kita di sini yang bikin investasi kripto ini tuh menarik gitu menurut speaker-speaker kita di sini nah mungkin bisa dijawab sama siapa Kanisa dulu deh oke mungkin aku bisa bilang kenapa kripto itu menarik karena jujur kripto itu masih awal banget dan I would say that kita itu adalah early adopter karena kalau aku boleh cerita misalnya aku ketemu teman-teman kuliah aku terus teman-teman aku pada tanya eh sorry Anissa bitcoin itu apa sih bitcoin sama gak sama kripto currency nah sebenarnya investasi di kripto itu masih belum banyak yang tahu dan ini menurut aku jadi arti bahwa kalau investasi di kripto itu opportunity itu masih banyak dan kalau kita mau enter sekarang opportunity itu masih banyak banget karena banyak coin-coin atau asset kripto yang belum ibaratnya kayak hidden gem gitu ya dan memang dengan apa yang kita lakukan sekarang misalnya kayak webinar ini itu benar-benar membantu audience untuk lebih mengerti tentang kripto gitu jadi kalau menurut aku seperti itu mungkin kalau dari speaker lainnya apa nih yang mau jawab duluan Kak Alin mungkin mau jawab duluan nih oke udah tadi sebenarnya mau ngomong ditunjuk aja gitu kayak di kelas oke oke jadi kalau aku kalau di asset kripto aku tuh hodler aja ya jadi aku misalnya kalau di saham tuh kayak beli saham blue chip dibeli aja gitu secara nyicil kayak gitu jadi view-nya itu long term karena buat aku itu lebih safe karena kan market kripto itu kan 24-7 ya never sleeps ya jadi kita money managementnya gak boleh kedodoran kalau kita di asset kripto menariknya itu pastinya returnnya ya dari mal hasilnya itu kayak benar-benar bisa sangat-sangat fantastis tapi di sisi lain juga kita harus bisa mitigasi atau apa ya harus siap kayak gitu dengan fluktuasi dalam jangka pendek kayak gitu jadi harus terbiasa misalnya nih ya pada saat marketnya lagi crash itu kan kita kita kayak benar-benar dihujani berita-berita-berita yang menyudutkan asset kripto kayak gitu kan nah gimana kita tetap bisa punya belief ini tuh asset yang berharga untuk tetap di hodling kayak gitu kan berarti kan kita harus punya dasarnya dulu kayak gitu kita tahu kenapa saya pilih asset ini dan saya pegang asset ini kayak gitu jadi meskipun ada angin ribut gitu kan hujan petir gitu kan kita tahu kenapa sih reasonnya kita pegang asset ini dan nanti tuh untuk apa kayak gitu kalau aku sih mikirnya untuk very long term untuk anak aku kayak gitu sih kalau untuk asset kripto ini aku ingat misalnya ada momi-momi yang pas lagi market bullish banget ya asset kripto gitu ya rally gitu kayak wah euforia kayak gitu wah naruh porsi uangnya lebih gede tapi kan biasanya namanya cycle tuh siklus tuh kan gak ada yang di atas terus kan pasti dia akan turun sebentar koreksi kemudian konsolidasi sebelum lanjut naik lagi kayak gitu kayak gitu kan dia tuh sampai pernah nanya ke aku kayak ini masa depannya kripto ini kayak gimana ya sampai kayak gitu loh itu kan berarti kita tuh di titik-titik apa ya market koreksinya tuh lagi parah-parahnya kayak gitu kalau misalnya kita tahu reason kita kenapa kita investasi disini kan mungkin kita akan oke biasanya saya beli kriptonya segini mungkin saya bisa beli lebih banyak kali ini karena itu adalah opportunity kayak gitu mungkin Anissa nanti atau Sarah atau Zabrina bisa nambahin nih sebagai investment dan crypto enthusiast juga oke next siapa Kak Zabrina dulu mungkin mau menambahkan oke mungkin aku setuju banget juga ya kalau dari crypto memang dianggap menarik belakang ini karena kita tahu ya banyak tokoh juga dan juga orang kayak secara dunia lah ya seperti Elon Musk yang kita juga tahu ada viral ketika dia nge-tweet terus tiba-tiba banyak banget orang yang pomo memang ngeliat dan harganya semakin-hari semakin naik contoh let's say kalau aku boleh mention kayak BTC karena dia nge-claim kalau Elon Musk ini punya tiga itu ya tiga poin gitu kayak Bitcoin kayak Doge dan juga ETH gitu kan dan membuat banyak millennial juga ngikutin banget gitu dan kita tahu ya banyak millennial sekarang kan yang ibaratnya tuh bang apa ya kayak lumayan gak mau ketinggalan hype lah gitu ya dan aku lihat emang opportunity dari cryptocurrency ini memang masih sangat cukup besar dan juga gak cuman menutup ke kalau kita lihat dari secara gender banyak banget juga teman-teman aku yang meski wanita mereka juga tahu crypto gitu dan ditambah lagi kita tahu juga ya kalau kayak crypto gini kan dipermudah dengan platform memulai trading lagi-lagi gitu ya dengan kalau kita mau buy sell gitu kan juga mudah banget jadi aku rasa ini banyak hal yang memfasilitasi mengapa cryptocurrency di Indonesia juga dianggap ya menjadi salah satu instrumen pilihan juga kalau kita mau diversifikasi our product investment kayak gitu oke mungkin Kak Sarah Kak Sarah Alana Gibson mau menambahkan juga boleh aku melanjutkan ya ini aku bahas dari sisi anak muda ya kalau dari sisi yang muda banget kayak aku gitu crypto investasi instrumen investasi cryptocurrency ini sebenarnya sangat menarik ya dan yang kita tahu juga yang tadi-tadi diomongin memang ini lagi hype banget cuman memang perlu juga hati-hati karena kan mata uang digital cryptocurrency ini mata uang yang decentralized yang profile resiko investasinya juga cukup tinggi terus banyaknya berita simpang siur juga membuat cryptocurrency ini jadi nilainya fluktuatif ya kalau aku pribadi aku mungkin bisa milih mata uang digital yang market capnya lebih besar kayak gitu cuman kalau dari sisi cryptocurrency memang cocok banget buat anak muda sih kalau dibandingkan yang tadi sempat aku mention kalau dibandingkan sama investasi-investasi lain seperti property kan mungkin butuh dana yang besar dan kalau crypto bisa disesuaiin sama dana yang kita miliki di luar dana darurat tabungan sisanya bisa diinvestasiin ke cryptocurrency kayak gitu itu sih Kak oke betul aku setuju banget sih karena balik lagi ya mungkin yang yang dibilang high return itu juga dibalik high return kan ada high risknya juga nih gitu kayak yang semana-mana cuman kayak uang 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 kaget ya tiba-tiba langsung dapetnya returnnya gede gitu tanpa ada resiko yang besar juga gitu setuju banget jadi kita harus apa ya kita harus mengenal juga nih resiko mitigasi resiko dari instrument investasi apapun itu ya untuk case ini sekarang contohnya investasi crypto betul banget harganya ini memang fluktuatif ya jadi kadang bisa tiba-tiba tinggi tiba-tiba juga bisa tiba-tiba turun juga gitu kan jatuh juga gitu misalnya nah itu tergantung juga tuh dari kalian tinggal memilih project yang mana coin yang mana yang mungkin resikonya lebih rendah dibandingkan dengan let's say bitcoin yang fluktuatif banget gitu ya harganya oke mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya pertanyaan terakhir dari aku karena ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk kasihan nih kalau misalnya nggak kita jawabin satu-satu oke terakhir nih berkaitan dengan industri yang tadi sudah kita bahas industri aset crypto ini pengen tahu dong ada nggak sih tips and trick untuk wanita mandiri juga nih di luar sana yang mau terjun ke dunia investasi nggak harus mungkin dunia investasi kan investasi tadi udah dibilang juga ada banyak ya instrumennya ada crypto, ada saham dan sebagainya ada property misalnya dan sebagainya ada tips and trick nggak sih untuk pemula di luar sana yang belum memiliki instrumen investasi apapun untuk bisa mereka memulai untuk punya nih salah satu at least satu instrumen investasi gitu mungkin bisa Kak Alin dulu untuk jawab ya ini aku sering banget dapat pertanyaan Kak mau mulai investasi Kak mau belajar investasi gitu aku yakin Sabrina juga Anissa dan juga Sarah mungkin dapat banyak pertanyaan yang sama intinya sih ya kalau kita mau mulai investasi kita ada kendaraannya kan misalnya nih kita investasi reksadana berarti harus mulai tak ambil langkah first stepnya dulu ya nggak sih kayak yaudah download aja dulu appnya misalnya mau investasi atau trading aset kripto yaudah download aja dulu appnya saham yaudah buka aja akun saham jadi itu dulu menurut aku first step banget jangan kayak kita kelamaan mikir tapi nggak gerak-gerak kalau menurut aku sih jadi itu dia kemudian untuk tahu profile risiko itu bisa ada banyak banget survei yang gratis ataupun juga di setiap app-app investasi itu mereka biasanya ada kayak survei profile risiko dulu biar untuk membantu mereka yang baru mulai investasi tahu profile risikonya seperti apa dan biasanya juga ada rekomendasi ya robo advisory gitu cocoknya pakai pembagiannya diversifikasinya tuh ke aset apa nih kayak gitu jadi bisa sekali lagi tadi cuan dengan nyaman poknya ambil langkah pertama dulu kita bisa belajar sambil jalan berarti kuncinya apa money managementnya jangan kedodoran ya kalau misalnya kedodoran nanti bukannya kita investasi dengan nyaman malah jadi investasi dengan kepikiran gitu mungkin boleh dilanjut yang lain oke boleh boleh nih lanjut ke siapa duluan ya aku boleh oke boleh menarik nih yang dibilang sama kalian tadi aku setuju banget sama tadi kayu sempat katanya gimana buat wanita yang mau lompat ke instrumen investasi kripto gitu ya balik lagi yang tadi aku bilang tidak ada syarat gender untuk memulai investasi cryptocurrency atau investasi lainnya semua orang bisa membuat akun dan mulai investasi mata uang digital mereka nah terus kalau soal gimana tips and triknya ya sekarang kan mungkin udah banyak tersebar kayak mentor kayak misalnya kalian semua kazabrina itu semua kan juga apa namanya meningkatkan awareness tentang cryptocurrency juga kan di instagramnya itu bisa juga kita ikutin terus banyak juga webinar yang berfokus sama instrumen investasi kemata uang digital itu kita bisa ikutin aja dan yang penting tips and triknya juga selalu stay up to date terus juga banyak terus belajar ya mengikuti perkembangan dan mengikuti hal-hal yang detail dari cryptocurrency itu sendiri gitu kalau menurut aku oke jadi jangan lupa ikuti trendnya ya karena trendnya ini biasanya berubah-rubah nih gak hanya tiap minggu tiap hari juga bisa berubah-rubah loh oke nextnya siapa nih Kak Anissa atau Kak Zabrina Kak Anissa oke boleh aku dulu ya oke aku setuju banget sama tadi yang Kak Alim sempat mention paling gampang download dulu aja app-nya dan harus cepat eksekusi karena orang lagi mulai invest dari mana ya paling gampang download dulu terus tadi juga Kak Sarah sempat mention investment has no gender setuju banget karena kita perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berinvestasi kalau dari aku pribadi aku akan lebih fokus ke generate our income first gitu misalnya kita udah punya income nih nah kita bisa disini tuh misalnya berapa persen mungkin kakak-kakak disini lebih tau lah ya aku juga masih belajar mungkin berapa persen perbulannya mungkin bisa sesuai dengan risk profile kita juga terus yang paling penting untuk menumbuhkan mindset brutal nih mungkin ya umur-umur aku umur-umur suka makan cantik di restoran misalnya 500 ribu atau misalnya kalau mahal lagi misalnya 1 juta sekali visit nah mungkin boleh tuh dikurangin intensitasnya kan bisa kita comfort uangnya misalnya 500 ribu atau 1 juta mungkin jadi berapa TKO atau berapa jadi berapa cardano gitu kan nah itu dengan kita memiliki aset crypto tersebut yang kita convert dari budget kita untuk misalnya budget untuk makan cantik bisa kayak aset itu tuh bisa terus berkembang dan bekerja untuk kita nah terus juga ini ada satu quote yang paling aku ingat dari mas Afid salah satu trader di Troll Crypto yaitu untuk buy on rumor sell on news itu mungkin jadi saran untuk trading mungkin kalau misalnya ada sentiment market lagi jelek terus market lagi merah yaudah jangan takut mulai masuk disana terus kalau misalnya lagi bagus jangan pomo jangan mulai beli lagi ini kita take profit gitu sih sekian dari aku oke lanjut mungkin kita Sabrina oke aku nambahin aja ya aku juga setuju banget sama Cialin bahwa daripada kita banyak mikir banyak mikir terus akhirnya kita gak eksekusi sama sekali lebih baik ya download appsnya gitu karena kalau secara UI UX kita juga tahu ya anak muda sekarang tuh sangat juga mengungguli UI UX yang benar-benar bisa diterima sama anak milenial gitu jadi secara tampilan menarik juga dipermudas terus juga gak complicated terus jadi apa lagi gitu yang kita tunggu gitu kan selain kita download kita pelajari lalu kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin gak kita tahu karena kan pada dasarnya sebenarnya orang banyak yang bertanya apakah investasi dalam bentuk saham kripto harus orang-orang yang backgroundnya finance gitu ya aku sama sekali gak setuju karena banyak banget di sekitar aku mau dari profesi dokter mau dari profesi insinyur lah dan segala macam profesi yang ada mereka pun sudah ada awareness gitu untuk investasi di instrumen seperti contohnya cryptocurrency gitu dan menurut aku ya tinggal waktu dan juga niat yang cukup besar aja sih buat kapan kita mau mulai investasi kayak gitu oke intinya gak ada yang namanya gak ada pengaruhnya nih mau itu perempuan atau mau itu laki-laki gak ada ngaruhnya kalau misalnya bisa start dari sekarang nih ya untuk investasi ya harus start dari sekarang aja jangan banyakan mikir nih jangan banyakan tapi nanti kayak gini nanti kayak gitu tapi kan kita belum tahu ya banyak tapi-tapinya itu apakah nanti kira-kira ternyata cocok di kita atau enggak kita belum bisa tahu sebelum kita coba ya oke mungkin kita langsung aja nih ya ini pertanyaannya udah ada banyak banget nih Kak yang bertanya nih aku akan coba pilih salah satu dulu ada pertanyaan dari ini mungkin lebih ke ini ya untuk milenial nih milenial-milenial sekarang kebiasaan milenial sekarang ya dari Joseph Sinaga generasi milenial sekarang itu kan lebih cenderung untuk konsumtif ya dibandingkan dengan berinvestasi nah menurut kakak-kakak disini gimana sih cara untuk mengubah kebiasaan ini bisa dimulai dari mana sih karena memang betul ya kita itu kan kebiasaan kita dibandingkan dengan investasi uangnya kita pakai untuk movie-movie cantik dan sebagainya gitu kan untuk update dan sebagainya nah gimana sih ada enggak sih tips and trick gitu untuk bisa mengubah kebiasaan ini gitu dari siapa nih ya dari Kak Zabrina dulu mungkin oke kalau untuk gimana kita cara supaya enggak konsumtif lah ya mungkin kalau tadi lebih kalu mindset kita dulu ya mungkin jadi Anissa juga udah sempat mention ya kalau misalnya sekarang ini buat anak muda yang pengennya makan cantik dinner cantik gitu ya nah gimana kita cara ngelolanya supaya kita enggak lebih ke arah konsumtif ya kita mulai redam diri dari diri sendiri karena bukan orang lain yang bisa bisa kontrol kita punya keinginan gitu ya supaya kita tahu sebenarnya itu keinginan kita kebutuhan kita atau seperti apa gitu jangan sampai kita terlena sama waktu terus di saat ini justru teman-teman kita tuh udah sampai mana gitu mungkin nanti akan tiba-tiba umur itu kan waktu akan berjalan terus ya jangan sampai nanti menginjak usia 30 lalu rencananya pengen pensiun di usia dini usia muda tapi ternyata tidak tercapai karena dengan adanya keinginannya lebih bersifat konsumtif gitu jadi lebih baik dari diri sendiri seharusnya kita kelola dengan baik yes nextnya ada yang mau menambahkan apa nih yang menambahkan saya nambahin boleh-boleh siapa dulu nih siapa dulu jadi kalau tahu nggak gimana caranya biar nggak konsumtif nih kita harus punya tujuan mau ngapain terserah kalian sukanya apa misalnya suka traveling berarti visualisasikan atau tentukan goals dream destination-nya apa gitu dan hitung dikalkulasi uangnya berapa nah kemudian dengan target goals misalnya tahun sekian traveling ke sini nanti kan dijabarkan lagi berarti harus nabung atau investasi berapa setiap bulannya kayak gitu kan nah setelah tahu numbernya pasti akan lebih conscious untuk spending kalau buat saya nih momi-momi ya berhenti foya-foya yang panas setelah apa setelah menghitung dana pendidikan anak oke misalnya anak saya 10 tahun lagi kuliah saya mau punya duit 1 miliar buat anak saya kuliah berarti mulai dari sekarang saya setiap bulan harus melabung 5,5 juta apakah saya jadi foya-foya kayak biasa enggak dong pasti ada remnya kan setelah tahu ada tujuan seperti itu gitu buat anak-anak muda mungkin boleh juga misalnya pengen conscious spending gitu ya coba menghitung dana pendidikan untuk future childrennya ya pasti akan lebih wise gitu sih atau misalnya itu it can be anything any goals gitu mau rumah impian misalnya oke rumah impian diminta roh survei aja datengin bener-bener rumahnya harganya berapa mobil impian bener aja datengin ke dealernya showroomnya hitung berapa habis itu harus nabung berapa tiap bulan pasti akan lebih bijak spendingnya iya jadi kita harus nentuin dulu ya targetnya ini mau apa ya kalian ya dari situ baru kita bisa apa bisa setidaknya nih membuka mata kita kalau wah ada target ini nih dikejar target nih mau enggak mau nih kita harus ngurangin istilahnya hedon-hedonismenya kita gitu ya tadi Kasara mau menambahkan nih gimana nih Kasara iya mau menambahkan nih bagi aku menarik banget pertanyaannya karena aku pun mengalami hal yang sama di sekitar aku memang orang-orang tuh apalagi yang sumberan aku ya memang bener-bener kebiasanya tuh konsumtif dan menyampingkan investasi dan lain-lain gitu loh jadi kadang-kadang kerja capek kerja keras tapi habis buat ngopi beli barang branded kayak gitu-gitu dan mereka pun nanya kalau Kasara gimana caranya lo nabung kayak kadang-kadang aku suka lo gak nabung kayak gitu loh padahal nabung nih ternyata penting banget kalau menurut aku ada beberapa hal sih yang bisa dilakuin aku setuju juga tadi sama yang kalian bilang pertama untuk harus ada financial planning financial planning kalau aku aku tuh buat skala prioritas skala prioritas dari kebutuhan primer sekundar dan tersier aku jadi misalnya dana aku kuliah misalnya waktu itu sepuluh waktu kemasi kuliah itu nomor satu kemudian dana misalnya uang makan tuh masuk ke primer jadi nanti tersiernya ngomongin beli bank bandet tuh ya kalau masih ada uang yang cukup aja setelah aku sisihkan uang untuk investasi sama dana darurat kayak gitu terus setelah udah pisahin apa namanya penghasilan juga yang tadi aku setuju sama Kak Alin harus ada goals-nya jadi kita juga otomatis ngeram gitu kalau semua ini ada kan jadi ya kita pasti nger dong oh mau beli bank bandet tapi kan gue perlu ini nanti tahun depan atau apa tergantung goals-nya mau beli rumah mau beli mobil itu yang bakal bikin kita ngerem untuk tidak konsumtif jadi memang harus ada financial planning sih supaya jadi gak terlalu konsumtif kalau bisa direm gitu menurut aku Kak oke ini sebagai ini ya apa namanya curahan hati generasi milenial juga ya Kak ya melihat teman-temannya yang ternyata belum melek finansial nih kalau bisa dibilang nih kemudian Kak Anissa nih ada tambahan mungkin sebagai generasi milenial juga wih generasi milenial Ayu juga generasi milenial kan Kak Ayu ya mungkin gak tau deh oke oke mungkin aku mengutip juga dari Kak Alin tadi untuk mengetahui tujuan terus conscious spending terus tadi ya Kak Sarah tentang budget investasi juga nah mungkin bisa juga nih untuk ditambahin juga untuk surround yourself dengan orang-orang yang memang memiliki mindset yang serupa gitu mungkin bisa juga kita lebih sering hang out sama teman-teman dari komunitas crypto jadi ketika kita ngomongin tentang crypto tuh kayak wah ternyata uang kita segini misalnya uang kita 500 ribu bisa kita convert loh jadi aset crypto yang lain jadi akan otomatis oke udah deh ngeram dulu jajannya kurangin dulu mungkin kita bisa alokasiin ke budget investment kita jadi dari budget playing yang udah ada mungkin tanpa mengurangi kehappian atau kesenangan untuk playingnya kita bisa meng-convert budget playing tersebut ditambahin ke budget investment kita gitu sih dan itu bekerja kok aku sudah pernah mengalaminya dan it works gitu oke oke maka jadi intinya sebetulnya poin utamanya itu kita harus tahu dulu nih target kita itu seperti apa ya kak jadi target kita itu apa kedepannya dan kemudian kita perhitungan perhitungkan juga kira-kira berapa banyak sih yang kita butuhkan untuk mencapai target tersebut karena mungkin orang itu berpikirnya ini kali ya yolo ya you only live once kali ya jadi kayak yaudahlah kita kalau bisa head on sekarang kenapa kenapa gak sekarang gitu kayak gitu kan mungkin tapi dia gak tahu aja kalau kedepannya ini masih ada kehidupan yang harus dijalani ya oke next ada pertanyaan juga dari apa gimana ya ini apa manggilnya Koir ya Koir kepada wanita entrepreneur yang ada di sini ya berempat ini yang mungkin yang udah berkeluarga juga atau yang belum berkeluarga juga boleh nih kasih tanggapan yang financial life-nya ini terdampak oleh pandemi ya karena sampai sekarang juga kita masih ya bisa dibilang kita masih dalam keadaan pandemi lah ya apa sih tips dan triknya gitu untuk kakak-kakak di sini bisa kasih biar kita bisa bangkit lagi mungkin ada yang berhubungan dengan financial planning-nya kah atau investasinya kah atau gimana Sarah kayaknya yang cocok ya sebagai entrepreneur nah boleh nih kalau Sarah dulu nih yang udah punya bisnis jadi pandemi ini menurut aku itu memang bener-bener apa namanya sesuatu yang inilah yang kalau bisa dibilang force major lah jadi datangnya bukan karena akamawan kita gitu loh nah balik lagi ke yang tadi kita bilang penting ada darurat itu salah satunya buat sama-sama sayang sekarang nih kalau terjadinya pandemi itu bisa digunakan gitu loh ketika kerja harus dirumahkan atau gimana itu bisa digunain darurat makanya penting banget punya darurat pertama itu terus kalau soal yang lainnya juga bisa nah pentingnya investasi juga bisa jadi solusi buat masa-masa pandemi kayak gini ketika pekerjaan menjadi tapi kita tetap punya passive income dari investasi yang kita punya gitu benar maafannya gak ada salahnya kan sekarang udah pandemi tapi gak ada salahnya kita investasi aja dari sekarang siapa tau ke depannya ada hal-hal yang seperti ini lagi jadi kita udah punya dana darurat punya passive income juga kayak gitu sih kalau dari aku oke oke mantap nih nah mungkin ini aku langsung aja berhubungan dengan dana darurat ya ini juga ada pertanyaan nih dari Ferdiana Ananda berapa sih porsi untuk manajemen finansial antara kebutuhan dana darurat dan investasi nah ini nih kayaknya merangkup semua banget nih tadi antara financial planning terus tadi sempat ngomongin dana darurat juga dan sempat ngobrolin investasi nah mungkin dari keempat speaker kita punya preferensinya masing-masing kira-kira porsi adakah tips and trick atau mungkin guidelines lah ya istilahnya gimana caranya kita bikin porsi untuk manajemen finansial kita antara kebutuhan dana darurat dan investasi dari siapa nih dari Kak Alin mungkin iya jadi kalau paling simpelnya sih kalau kita ngikut buku itu ya The Richest Man in Babylon ya jadi sebenarnya kan ada banyak banget step-step-step untuk kita ngatur keuangan kita tapi yang paling kayak gampang banget bukan gampang ya kayak the first step yang manageable yang bisa kita lakukan dengan mudah tapi itu jadi apa ya efeknya itu akan panjang itu adalah paling tidak misalnya kita sisihin nih 10% untuk investasi atau misalnya kalau belum punya dana darurat kita untuk membangun dana darurat itu nah mungkin salah satu hal yang dialami oleh teman-teman aku sendiri sih misalnya kayak gini oh kalau aku nungguin dana darurat terkumpul misalnya nih sampai 6 kali pengeluaran atau sampai 3 kali pengeluaran kapan aku mulai investasinya dong kayak gitu ya kan yaudah kalau kayak gitu kayak berjalan beriringan aja kalau misalnya udah gak sabar lagi pengen segera mengenal dunia investasi kayak gitu kan karena kan namanya investasi ini kita juga perlu bangun jam terbang ya kalau misalnya trading gitu kan gak mungkin langsung lancar kayak jalan tol mungkin kalau lagi marketnya bullish iya gitu kan tapi kalau lagi marketnya perjuangan gitu kan pasti beda lagi strateginya dan itu kadang-kadang cukup menguras dana kita juga harusnya investasi kita tunggu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan malah berkurang jadi sekali lagi semuanya tuh money management ya jadi gimana caranya kita bisa menggali jam terbang di dunia investasi atau dunia trading tanpa menggerogoti fundamental keuangan kita gitu jadi mungkin coba dulu kalau kita saham kita bilangnya lot kecil dulu gitu kalau misalnya aset kripto mungkin yaudah berapa nih uang yang kira-kira kalau selama kita lagi proses belajar kalau uang itu berkurang sampai sekian persen kita tuh masih makan tetap enak tidur tetap nyenyak gak terganggu kayak gitu gak dikit-dikit lihat app kita kayak gitu ya kan nah gitunya itu sih mungkin cara yang menurut aku yang dari buku itu menurut aku itu bener banget sih gitu kalau buat aku gak usah rumit-rumit ya 10% kan kayaknya gak terlalu berat juga ya jadi mungkin sebagian disisihkan untuk membangun dana darurat sebagian disisihkan untuk belajar investasi nanti saya yakin setelah misalnya ada kelebihan uang kalau kita udah tahu kita punya tujuan itu uangnya gak akan kebuang sia-sia pasti setiap rupiah tuh bermakna kayak gitu menurut aku sih boleh tambahkan sahabat-sahabat saya yang cantik disini iya ini boleh sama speaker-speaker cantik yang lain nih siapa nih yang mau menambahkan duluan ada mungkin tips and tricknya atau ada apa ya istilahnya kayak saran lah berapa sih porsi yang bisa dikeluarkan untuk kebutuhan dana darurat investasi dari siapa nih Nazabrina dulu oke oke boleh kalau aku sih boleh kasih saran mungkin dari tip and trick sebenarnya setiap individu balik lagi kita gak ada gak ada angka mutlak yang pasti sama gitu ya beda-beda mungkin kalau misalnya udah punya anak mungkin dana daruratnya lebih besar karena khawatir mungkin kalau anak sakit dan lain sebagainya gitu ya atau mungkin yang masih muda kita masih pengen ada rencana mau kuliah tau-tau misalnya ada dana-dana yang ada dana-dana surprise lah mungkin yang gak kita kira ternyata nanti akan dikeluarkan kalau secara lokasi sih mungkin secara umum ya kalau misalnya investasi mungkin 20-25% itu cukup bijak kita boleh alokasikan dana yang kita miliki ke investasi gitu kalau dana darurat mungkin di sekitar 15-20% dan satu penting kalau buat aku dana yang namanya entertainment ya karena kita butuh juga yang namanya self reward jangan kita ibaratnya gila-gila cari uang gitu ya buat kita investasi dan lain sebagainya tapi kita sendiri gak bisa self reward dan gak bisa appreciation sama apa yang udah kita raih gitu ya jadi penting banget supaya kita punya hidup juga kan balance gitu ya work-life balance lah gitu kalau dari aku sih itu aja thank you Kak Ayu oke Kak Sarah mungkin ya ada sedikit tambahan mungkin mau menambahkan juga boleh-boleh kalau aku setuju tadi yang dibilang sama Kak Alin 10% mungkin nilai paling kecil ya yang harus kita sisihkan kalau bisa lebih ya lebih bagus gitu tergantung sama porsinya masing-masing ya cuman kayaknya 10% itu harus mutlak kita sisihkan sih dari penghasilan kita paling sedikit kayak gitu sih kalau dari aku Kak oke berarti kurang lebih ini semuanya hampir sama ya untuk dari segi porsinya sih mirip-mirip lah ya kurang lebih 10% itu minimal guys nah next nih ada pertanyaan juga dari Alfiam Jadid nah gimana sih cara terbaik untuk manajemen keuangan biar gak buang-buang uang yang berkedok self-reward katanya gitu setelah tadi kita udah sempat ngobrolin ya tentang self-reward mungkin ada sebagian orang yang menyalahgunakan kata-kata self-reward ini untuk foya-foya mungkin ya nah ini gimana sih cara terbaik untuk dari kakak-kakak disini terkait manajemen keuangannya mungkin Kak Anissa dulu bisa dicoba dijawab oke oke namun ini juga sering terjadi di kota-kota besar gitu ya self-reward self-healing eh kok tiba-tiba direkening tinggal sini Shay waduh panik dong jangan kayak gitu ya nah mungkin bisa juga tuh balik lagi yang tadi Kak Alin atau temen-temen disini udah sharing juga gitu kan jangan sampai budgetnya kita sudor-doran nih boleh sih self-healing boleh self-reward tapi kalau misalnya setengah gaji ya mungkin kurang wise aja kali ya mungkin boleh juga tuh kayak bener-bener di plotin dari awal terus kalau misalnya udah itu kita juga catat nih misalnya ada aplikasi pencatat keuangan kita nah kita bisa cek tuh wah hari ini dalam pada udah minggu ini kita udah spend berapa ya untuk self-reward kita kalau mau dilanjutkan kita tanya lagi nih ke diri sendiri apakah wise untuk spend more money untuk yang kita bilang self-reward self-reward is fine tapi harus tahu limit dan batasan-batasan lagi jangan sampai kayak self-reward tapi nanti dompet tipis kan sayang sekali ya gitu sih oke mungkin dari yang lain Ani mau nambahkan oke mungkin iya ada yang mau menambahkan ini jika pun boleh sekarang nih oke kalau anak mudaan banget ya self-reward self-hearing itu kadang giling-giling giling-giling mulu gitu kan sampai lupa diri keuangannya nah kalau aku ini dari pendapat aku pribadi ya kalau aku tuh biasanya aku buat schedule aja misalnya kayak tahunnya tahun 2021 aku tuh memang udah nentuin aku bakal liburan di bulan November jadi di luar itu yang gak perlu spending uang dan emang iya dari awal tahun sampai 2 November aku ngisiin uang buat liburan jadi sekalian liburan ya aku boleh lah self-reward head on-head on dikit gitu loh tapi ya itu memang uang yang orang-orang gak tau bahwa itu adalah uang yang aku kumpulin dari awal tahun emang udah aku mapping untuk aku pakai buat liburan kayak gitu jadi memang enak bikin schedule aja kita kalau mau liburan kapan gitu loh dalam setahun terus sama menurut aku harus bikin target juga ini dari aku pribadi juga ya pengalaman aku aku tuh bikin target misalnya kadang-kadang gini kadang-kadang kita ngeliat orang misalnya oh makan enak dia makan di tempat fine dining deh misalnya terus kita mau juga kayak gitu itu kan salah satu bentuk self-reward juga ya makan fine dining kalau aku prinsipnya aku punya target oh gue bakal makan di sana kalau nanti penghasilan gue udah mencapai segini buat ini apalagi kalau misalnya kita di bidang bisnis ya kan berarti ada target sebenarnya ada target omset jadi boleh deh kalau misalnya omset gue mencapai segini buat ini gue mau ah makan fine dining yang itu gitu loh kayak gitu sih jadi lebih emang ada planningnya aja buat kayak gitu jangan asal karena liat orang lain self-reward ini self-reward itu kita pengen tapi sebenarnya kita gak tau nih kapabilitas kita sampai mana kayak gitu seperti dia atau tidak kan kita juga gak tau usaha dia siapa tau kayak gitu juga lebih banyak usahanya dibanding kita gitu loh untuk dia bisa self-reward ini itu yang penting jangan dikutuk-dikutan sama orang terus bikin financial planning bikin target jadi udah tau gitu loh kapan harus self-reward kapan kita bisa spending berapa kayak gitu sih kalau menurut aku oke iya ini aku juga setuju banget ya karena kadang orang tuh ngeliat yang seneng-senengnya doang nih kan kayak wah itu kayaknya enak deh kayak gitu kayak aku juga pengen deh kayak gitu tapi gak tau nih dia sebetulnya mampu bukan mampu ya maksudnya dia mungkin sebenarnya mampu tapi gak tau nih kedepannya kira-kira apakah ada kebutuhan lain yang ternyata lebih urgent gitu kan daripada itu gitu ada yang mau ditambahin lagi mungkin dari Kak Alin atau Kak Zabrina tadi aku bilang bagus banget ya yang Sarah bilang pakai budget aja gitu cuma mungkin tambahan lagi kadang-kadang kan kalau kita yang misalnya masih kerja di kantoran gitu kayak kadang-kadang ada situasi tertentu yang kayak itu unexpected dalam arti yang tiba-tiba kok lagi diuji banget kita kesabarannya gitu mungkin perlu self-healing tipis-tipis kayak gitu jadi selain yang emang annual self-reward yang skala besar yang tadi Sarah bilang yang emang kita kumpulin dari awal tahun gitu udah di-planningin gitu mungkin juga perlu kayak ada dana cadangan tipis-tipis untuk self-healing tipis-tipis kalau tiba-tiba ada situasi yang unexpectedly kita emang lagi butuh untuk pamper ourself gitu lebih sayang sama diri sendiri gitu dan jangan ikut agenda-agenda self-reward orang ya kalau kayak Sarah tadi kan dia emang punya agenda self-reward sendiri gitu sering tuh aku lihat pertemanan gitu ya agenda self-rewardnya siapa terus kita kembali yuk 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 kembali padahal yang lain gak ada planning gak ngumpulin uang dari awal gitu kan sementara yang satunya emang udah planning dari awal gitu nah itu pasti akan beda juga hasilnya gitu setuju banget intinya jangan ikut-ikutan ya mungkin Kak Zabrina ada mau tambahan atau mau kita next ya oke mungkin ya sama sih dan juga harus yang paling penting kapasitas diri sendiri ya karena setuju banget dari Cialin Kak Sarah juga bilang terkait dengan kita sendiri mampunya sejauh mana gitu jangan sampai kan banyak juga ya pinjaman-pinjaman online karena saking mau memaksain supaya kita bisa supaya kita bisa ikut hype yang ada tapi sendiri belum bisa kontrol kita punya keuangan dengan baik gitu dan ya penting banget ya schedule ya di awal tahun tuh kita tahu juga kalau misalnya kita entertainment ya kan kita bilang kita pengen work-life balance gitu jangan bukan berarti kan ibaratnya kalau kita punya tujuan mau traveling terus kayak tiap bulan atau tiap minggu kita traveling gitu kan juga gak wise juga ya kita buat spend money ke arah sana gitu ya seperti itu sih thank you Kayu oke thank you untuk jawaban-jawabannya oke mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi ya dari you you can can pernah gak sih ngalamin kerugian dalam investasi sampai gagal dalam manajemen finansial karena dari tadi kita udah ngomongin tentang gimana cara memulai apa namanya financial planning dan sebagainya ya tapi apa pernah mengalami kegagalan dalam manajemen finansial misalnya kerugian dalam investasi mungkin bisa dijawab Kak Zabrina dulu kali ya oke boleh kalau aku pribadi aku pernah ngerasain tapi memang gak sampai apa tadi dikatakan gagal dalam memanaj financial plan sendiri ya tapi yang jelas kalau kerugian dimanapun instrumen yang ada apalagi kalau kita bicara terkait dengan high risk high return instrumennya sebut saja saham dan juga kripto ya kita juga harus ada yang namanya disiplin dari diri sendiri gitu kalau berkaca dari tahun lalu pandemik terus tiba-tiba marketnya bisa dikatakan banyak yang ibaratnya tebar ketakutan bahwa market akan crash terus kita diam di situ-situ aja kan lumayan gak wise juga gitu jadi tahun lalu juga aku sempat ngerasain adanya loss gitu tapi aku cukup disiplin aku cut loss terus akhirnya aku bisa ibaratnya raih keuntungan lagi balik lagi karena aku tahu money management penting sekali dan juga keinginan ataupun untuk kita mencapai investment goal kita kan penting banget jadi ketika kita tahu itu rugi dan kita tahu ibaratnya baliknya itu akan lama ya penting juga kita ibaratnya take action ya gitu untuk kita cut loss lebih cepat dan juga kita pilih mungkin investasi lain ya gitu dalam hatian mungkin kalau dari saham saham-saham lain mana yang akan lebih dulu rebound ketika marketnya akan recovery gitu dan juga kalau di crypto sendiri kan juga pasti sama juga gitu seperti itu oke ada tanggapan lain mungkin dari Kak Alin iya betul banget yang Sabrina tadi bilang jadi sekali lagi ya kalau kita milihnya nggak mau rugi berarti masuknya instrumen apa deposito ya nggak gitu berarti ada trade-offnya trade-offnya berarti apa cuannya yaudah standar deposito kayak gitu kalau kita mau potensi cuannya yang lebih besar misalnya dengan trading ataupun juga investing di instrumen yang berisiko berarti ada mitigasi risiko yang harus kita lakukan salah satunya dengan alokasi uang tadi ya jangan all in satu instrumen aja seluruh harapannya ada di situ gitu nanti begitu marketnya lagi koreksi kita udah nggak bisa berpikir jernih kayak gitu sih intinya jadi atur nafas ya gitu sih kalau buat aku pribadi kalau misalnya kayak aku gitu kan day trading di saham ya rugi itu udah makanan sehari-hari rugi dan cuan itu makanan sehari-hari tapi kita kayak tadi Sabrina bilang kalau rugi kita ada kita udah siap berarti membatasi risiko cut loss gitu ya gitu itu yang untuk apa ya jangka pendek gitu kalau aku gitu kayak buat uang jajan harian gitu day trading gitu tapi yaudah pakai dana yang terukur gitu seandainya uang itu pun kenapa kenapa hidup aku nggak gimana gimana banget karena aku masih punya keranjang-keranjang yang lain keranjang untuk ini keranjang untuk itu gitu jadi kalau keranjang yang ini agak-agak gimana ya nggak apa-apa gitu kita udah tahu yang penting kalau cuan mau diapain kalau rugi mau diapain gitu intinya sih kalau trading ya kalau investasi nanti kita belajar lagi ngomongnya oke lebih diversifikasi kali ya Kak Alin ya jadi diperbaikan pilihan hapsinya oke mungkin ada tanggapan juga nih dari Kak Anissa sama Kak Sarah oke mungkin ini berkaca dari kemarin sempat kita rally cepat banget kan beberapa lagi uh cepat banget terus tiba-tiba gara-gara Bapak Elon Musk Bapak Elon Musk ini tiba-tiba turun semua market kan nah itu saya sempat pernah iseng kayak yaudahlah ini lagi bagus kok penghiburan coba lah masuk salahnya saya disitu waktu itu gak sabar kayak oh yaudah deh masuk aja sudah tahu kan ini kayaknya masuk trend ternyata turun nah itu jadi suatu pelajaran juga sih meskipun emang gak terlalu banyak seperti yang pas di awal-awal tapi tetap lah namanya wanita juga berasakan kalau misalnya wah lost nih floating lost nih nah mungkin itu jadi bisa juga untuk pelajaran teman-teman disini kalau misalnya udah relinya terlalu cepat yaudah sabar aja tunggu koreksi atau jangan jangan FOMO jangan masuk pakai emosi itu harus manajemen emosi itu harus penting banget untuk meminimalisir kerugian gitu soalnya pengalaman pribadi dan jangan ada lagi ya teman-teman yang mengalami pengalaman seperti saya baik terima kasih oke Kak Sarah mau ada tanggapan atau mungkin mau kita move ke pertanyaan selanjutnya aku udah cukup setuju sih sama jawaban Kak Alin Kak Zabrina sama Kak Nisa ya kalau dari aku sih kalau tambahan aja dari sisi bisnis memang harus punya beberapa keranjang sih jadi kalau misalnya seandainya ada yang satu yang rugi kita mungkin bisa apa namanya dapat untung di keranjang yang lain jadi subsidi silam aja kayak gitu sih memang kan pasti bukan cuma di kripto sih ya di bisnis juga pasti naik turun gitu loh sama bener kata Kak Anisa jangan FOMO ikut-ikutan gitu pengalaman pribadi ini paling penting banget jangan FOMO karena sekarang tuh banyak banget memang yang FOMO mungkin karena ini ya pengaruh karena semakin banyaknya orang yang mengadopsi maksudnya semakin banyak orang yang mulai melag investasi juga jadi akhirnya ikut-ikutan gitu kan tanpa tahu resikonya seperti apa mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih untuk sore hari ini dari namanya aku-aku kata dia mungkin ini biar bisa dipilih kali ya jadi namanya ini boleh dong Kak bagi bagi tips-tips cara diversifikasi portfolio keuangannya sebagai wanita-wanita di sini gitu ya biar bisa balance di sistem keuangannya dari siapa dulu nih mau jawab Kak Sabrina dulu Halo sorry gimana supaya balance tadi agak supaya balance di sistem keuangannya gitu ada gak sih tips-tips cara untuk diversifikasi portfolio keuangannya mungkin portfolio keuangannya atau portfolio investasinya gitu kalau menurut aku sih penting mungkin dari sisi time frame ya karena kalau kita di instrument mungkin high risk high return saham dan crypto biasanya kalau aku ada buka dua account jadi satu buat investasi time frame-nya jangka panjang satu yang lebih ke daily trading gitu jadi supaya kita tahu jangan sampai saham ataupun crypto yang memang kita rencanakan investasi dalam jangka waktu lama tapi kita keburu terlalu cepat untuk kita jual gitu jadi profitnya juga gak maksimal gitu kembali lagi ketika saham yang ataupun crypto yang memang kita niat untuk kita tradingin jangan juga jadi investasi gitu karena kita tahu mungkin biasanya kan kalau kita invest di satu sesuatu yang sifatnya lebih ke daily trading kan tentunya bukan yang lebih ke first liner mungkin second liner bahkan third liner karena kita tahu risikonya ini lebih besar gitu jadi ya kita perlu tahu time frame-nya sendiri sih seperti apa kayak gitu oke next mungkin Kak Alin bisa menambahkan juga kalau mau iya tadi Sabrina benar dipisahin aja akunnya sesuai dengan tujuannya kayak misalnya misalnya salah satu instrumen yang dipilih adalah tadi aset crypto jadi udah pisahin yang mana emang mau buat trading mana buat investing saham juga sama pisahin aja akunnya kayak gitu kemudian misalnya nih time frame tadi itu sangat menentukan misalnya kalau kita udah deket jangka waktunya sama uang itu dibutuhkan misalnya dana pendidikan nih tapi dibutuhkannya sebentar lagi ya jangan ditaruh di instrumen berisiko nanti meskipun potensinya besar tapi itu terlalu riskan seperti itu untuk ditaruh di instrumen yang berisiko tinggi kalau time frame-nya udah semakin dekat tapi kalau kita masih cukup banyak nafasnya dalam artian misalnya baru butuhnya 10 tahun lagi 12 tahun lagi kita ada punya apa ya keleluasaan untuk naruh itu di instrumen yang berisiko tinggi dengan porsi yang lebih besar kayak gitu karena apa oh kita ada waktu yang menjadi penawarnya kayak gitu boleh dikatakan demikian sih kalau menurut aku ya jangan terlalu worry gimana-gimana kayak step by step aja dulu jadi kayak oke yang penting misalnya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran itu dulu 10% sisihin dulu untuk investasi kayak gitu kayak step by step aja kalau kita mau semuanya kebanyakan akhirnya kita kayak nanti ini sendiri oke oke mungkin kalau dari Kak Sarah dari segi sebagai entrepreneur nih Kak gimana nih cara untuk diversifikasi portfolio keuangannya biar lebih balance lah istilahnya sistem keuangannya ya aku setuju sih sama Kak Alin tadi memang harus dipisahin ya kalau aku aku juga misahin nih dana bisnis itu aku ambilnya annually kayak ambil profitnya jadi memang gak terpakai buat kebutuhan pribadi aku gitu loh kalau misalnya mau lebih disiplin kayak gitu jadi memang harus dibagi-bagi aja apa namanya uang untuk apa misalnya 10% untuk investasi apa namanya sisanya buat apa bisa juga kalau aku pakai cara pisah-pisah rekening sih jadi memang gak terpakai gitu loh dipisah-pisah kayak gitu sama sesuai planningnya aja yang ini rekeningnya untuk apa yang ini rekeningnya untuk apa jadi intinya memang harus disiplin gitu kalau dari sisi aku oke ini dari sisi entrepreneur ya dari Kak Sarah nah mungkin ini dari sisi crypto entusias dari Kak Anissa waduh di bulan crypto entusias saya jadi grow gini saya juga mesti belajar ibu oke nah halo dari saya sendiri saya setuju banget dengan ini yang diversifikasi tapi memang kalau saya sudah meng analisis risk profile saya dan memang saya sudah siap untuk lebih besar taruh di crypto dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya gitu karena menyiapkan mental ini yang paling penting dan bahkan untuk crypto pun saya memiliki beberapa aplikasi dan beberapa wallet yang emang setiap wallet dan setiap aplikasinya itu berbeda misalnya apa namanya exchange A ini untuk trading exchange B ini ya udah untuk hold aja jadi kita ketika bukas exchange tersebut tidak akan gatel wah ini lagi bagus jual wah ini lagi jual lebih terstruktur jadi lebih tahu peruntukannya lebih untuk apa dan ini yang aku pelajarin dari kemarin sempat bear market banget kan nah yang paling penting adalah untuk reserve some cash jadi reserve some cash itu penting banget mau itu dalam rekening ataupun dalam USDT atau BIDR itu penting banget karena ketika market lagi merah itu kan sebenarnya it's a very good opportunity for us buat masukkan misalnya lagi crash banget dan ketika kalau kita gak punya reserve crash atau reserve misalnya USDT atau BIDR itu bakal ngerasa misalnya sendiri wah kemarin aku udah terlalu all in nih wah udah terlalu maksimal di awal tapi ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan gitu ya sering terjadi di peta-peta besar gitu ya itu akan rasa sayang aja sih dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga ketika kemarin bear market itu reserve some cash USDT atau BIDR gitu oke mantap banget ini jawaban-jawabannya karena kita juga dari speaker-speaker kita ini kurang lebih latar belakangnya beda-beda ya ada entrepreneur ada dari saham kemudian juga ada dari crypto enthusiast juga ini menarik banget nah pas banget ini udah jam 5 juga udah sore hari udah 1 jam 30 menit atau sekitar 90 menit ya kita sudah talk show ya sharing-sharing session hari ini tentang wanita juga bisa mandiri secara finansial terima kasih ya untuk Kak Alin Kak Anissa Kak Sarah dan juga Kak Zabrina sudah mau untuk share-share ke kita nih hari ini dan kayaknya juga kalau dilihat ya dari yang pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nih banyak juga nih ternyata yang mungkin bapak-bapak nih ya yang bisa apa ya yang ajak istri-istrinya untuk nonton ini juga nih ternyata tadi kalau saya dilihat di kolom komentar nih ya oke thank you loh Kak untuk waktunya atas kehadirannya hari ini dan atas ilmu-ilmunya juga ya tips and tricknya hari ini terima kasih banyak mungkin ada yang mau disampaikan dari ya 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 dari aku terima kasih buat Kak Alin Kak Anissa Kak Zabrina atas kesempatannya untuk Toko Kripto juga terima kasih makasih semua yang nonton semoga sharing-sharing dari aku bermanfaat ya dan maafin juga kalau ada salah-salah kata thank you semuanya thank you Kak Sarah thank you loh oke dari aku lanjutin ya aku mau ucapin terima kasih untuk Ayu untuk Toko Kripto untuk Toko Nauts untuk semua yang ikut talk show ini makasih untuk inspirasi dari Sarah Anissa dan juga Zabrina jadi aku sendiri juga mendapatkan banyak sekali insight-insight yang menarik terutama nih dari anak-anak muda yang luar biasa di sini ya Zab ya dari Anissa dan Sarah makasih ya happy cuan semuanya oke mungkin dari aku ya lanjutin juga thank you so much untuk Kak Ayu Toko Kripto dan juga seluruh participant yang hari ini nonton jangan lupa untuk your investment journey do it now bukan besok bukan nanti tapi do it now dan juga thank you juga untuk Kialin Sarah dan juga Kak Anissa yang hari ini juga kita boleh webinar bareng jadi saling tukar insight juga bareng-bareng thank you so much thank you Kak Anissa mungkin nih ada sepatah dua kata sepatah dua kata atau sepuluh kata nih kalau aku aku beri dengan kami terima kasih banget aku merasa kayak wah aku ini kesempatan yang bener-bener masulat karena aku emang udah lama nge-follow Kak Sara Kak Sara Kak Alin Kak Zabina di Instagram aku juga nonton konten-kontennya kayak wah sekarang satu panggung saya merasa terharu gitu dan pastinya saya juga masih belajar mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata yang pasti nanti dengan senang hati kalau kita bisa ke lab lagi atau bisa ngobrol di webinar lagi pastinya salam tudemun salam tudemun thank you Kak oke terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini sore hari ini sampai jumpa dan salam tudemun selamat menikmati